Oke, so welcome back, so today kita lanjutkan, ya, disini kita lanjutkan dengan pembahasan terkait dengan macam-macam soal reading, nah, saya sudah bahas beberapa soal reading, ya, jadi kita disini masuk kepada labeling, jadi kalau labeling itu biasanya akan dikasih sebuah peta, ataupun dikasih sebuah gambar seperti ini. Nah, jadi kalau soal seperti ini, itu cenderung akan tidak urut, ya, jawabannya, tapi lokasinya akan berdekatan, karena kan ini kan semua terkait, ya, jadi mungkin nggak akan yang urut yang 1, 2, 3, nggak, mungkin akan 1, 3, 2, atau 2, 1, 3, seperti itu, tapi lokasinya nanti akan cenderung berdekatan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mencari informasi ini, atau lokasi, lokasi dari informasi secara cepat, ya, kita lihat judulnya, kalau labeling, kita lihat judulnya, ya, kita lihat ini, ini talking about the cannot method sama cross-section of the cannot method, cannot share, ini kan sama-sama membicarakan tentang cannot, yaudah, dari awal paragraf kita cari, lokasi cannot itu ada di mana, nah, kalau kebetulan kita bahasnya secara cepat saja, kita nggak perlu lama-lama, kemudian kita menemukan bahwa ada cannot di sini. Di sini ada counter excavation cannot, berarti ya, kemungkinan yang gambar pertama ada di sini, gambar ke, sorry, gambar pertama ada di sini, gambar kedua ada di sini, jadi kan dilihat ini cannot, karena kan sudah ada. Jadi, kalian mungkin tinggal membaca paragraf 1, 2, 3, atau mungkin paragraf 1, 2 saja, jika diperlukan, jadi, itu tadi, karena soalnya di awal-awal, ya, otomatis kita nyarinya pasti di awal-awal, tapi kemudian tadi, kalian lihat di sini, 1, 3, 2, 6, 4, 5, jadi meskipun tidak urut, lokasi jawabannya, tapi lokasi jawabannya itu pasti berdekatan, karena ini kita talking about labelingnya, di mana kita mencocokkan, area ini namanya apa, area ini namanya itu pasti berdekatan, jadi seperti ya, itu ya, untuk soal labeling, silahkan coba dicari ya, soal-soal labeling, ini sebenarnya jarang ya, cuman terkadang ada dari pada kalian bingung, kan, kalian bisa melihat video ini, dan akhirnya bisa tahu ya, soal labeling itu seperti apa, dan cara pengerjaannya juga itu seperti apa, biar kalian mudah, nanti ketika kalian mencoba soal-soal seperti ini. Oke, thank you.